Fraksi P3 DPRD Muarocambi memiliki harapan besar pada peringatan hari ulang tahun ke-22 Muarocambi ini. Pemulihan ekonomi masyarakat tentu menjadi tujuan utama karena hampir 2 tahun belakangan ini perekonomian cukup menurun karena dalam masa pandemi COVID-19, semua berdampak kepada perekonomian masyarakat Muarocambi. Di tahun 2021 ini, genap Muarocambi berumur 22 tahun. Dengan harapan baru, Muarocambi bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Indra Gunawan, anggota DPRD Muarocambi dari Fraksi P3. Di peringatan ulang tahun Muarocambi ke-22 tahun ini, banyak harapan besar yang diinginkan, terutama di masa jabatan bupati dan wakil bupati Muarocambi. Agar memulihkan perekonomian Muarocambi ke depannya, terutama di bidang yang banyak ditekuni masyarakat Muarocambi, yakni sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sebab menurutnya, hampir rata-rata masyarakat Muarocambi bergerak di 4 sektor itu. Selain itu, harapan ke depan perbaikan jalan kumpe yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat agar jalan bisa bagus dan lancar. Menurutnya, jika jalan sudah bagus, maka akses jalan akan sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat kumpe. Kami dari Praksi P3, Kekuatan Muarocambi, mengucapkan hati-hati Kekuatan Muarocambi yang diperluar, diperlukan pemerintahan pulih, tanggung, dan kuat. Kami dari Praksi P3, harapan kami sesuai dengan slogan untuk Muarocambi yang kedua ini, yaitu penggulian ekonomi. Kami dari Praksi P3, mengharapkan kepada penyerintahan Muarocambi di ujung masuk periode kejabatan Bupati Muarocambi untuk memulihkan ekonomi masyarakat, di mana di pasca COVID ini, ekonomi masyarakat Muarocambi. Selamat ulang tahun Kabupaten Muarocambi yang kedua-dua tahun 2021. Harapan kami tentunya ke depan, lebih baik, legislatif, ataupun ekonomi bisa bersifat untuk membangun Kabupaten Muarocambi ke depan yang lebih baik.